Anda masih menyaksikan Indonesia terkini, pemirsa seorang tukang pembuat tusuk sate di Ciracas, Jakarta Timur ditahan oleh baris krim Mabes Polri karena dituding menghina Presiden Jokowi Dodo di akun Facebook miliknya. MA 23 tahun ditangkap di rumahnya pada Kamis 23 Oktober lalu oleh penyidik Mabes Polri berpakaian sipil. Dia langsung dibawa ke Mabes Polri dan dalam waktu 1x24 jam langsung dilakukan penahanan. Kuasa hukum MA Irfan Fahmi menjelaskan dirinya tidak tahu siapa yang melaporkan MA ke polisi. Namun dari dokumen yang ia lihat, MA dilaporkan sejak tanggal 27 Juli 2014. MA diancam dengan pasal berlapis yaitu pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156 dan 157 KUHP serta 6 pasal DUU ITE. Irfan menambahkan MA yang berprofesi sebagai tukang sate hanya lulusan SMP. Ia memposting sesuatu yang dianggap menghina Jokowi saat masa kampanye Pilpres Juli 2014 pada akun Facebook. Menurut Irfan, MA melakukan itu karena ia tergabung dalam grup Facebook yang isinya saling membuli antar capres. Penangkapan MA yang dituding membuli Presiden Jokowi tersebut mendapat pembelaan dari para netizen. Para netizen menganggap penangkapan MA terlalu berlebihan. Mereka membandingkan saat mantan Presiden SBY dibuli oleh netizen usai sidang paripurna DPR yang memutuskan pil kadata langsung. Saat itu netizen ramai-ramai membuli SBY dengan memakai hashtag shame by you atau shame on you SBY hingga menjadi trading topik dunia. Namun saat itu tak ada seorang pun yang ditangkap akibat membuli SBY. Tim TV One mengaparkan.